Pemirsa, event Festival Budaya Jakarta Marathon 2013 yang digelar di Jakarta hari ini semakin semarak dengan adanya 17 panggung hiburan. Panggung-panggung ini disebar di beberapa titik. Selain menampilkan hiburan musik, pergelaran seni budaya pun ikut dipentaskan dalam event akbar ini. Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa semaraknya acara hiburan dalam acara Festival Budaya Jakarta Marathon 2013 ini, kita akan langsung menyiapkan reporter kami, Anggia Gesumawarda. Ya, Anggia, selamat pagi. Seperti apa suasana di tempat Anda melaporkan saat ini? Ya, baik. Terima kasih, Doni. Saat ini di tempat saya berdiri, yaitu di depan patung kuda MH Tamrin, tepatnya di depan patung taman burung merak Monas, terdapat salah satu panggung taman hiburan, yaitu dari Festival Budaya Jakarta Marathon 2013 ya. Sebagaimana janjinya, di mana Festival Budaya Jakarta Marathon 2013 merupakan salah satu atraksi olahraga dan juga budaya. Maka pada kali ini terdapat sedangnya 17 panggung hiburan yang tersebar di beberapa titik sepanjang 42.000 km, yaitu di sepanjang rute maraton tersebut. Titik ini terdapat di beberapa titik, di antaranya di depan Hotel Mandarin, di Taman Hang Tua, di depan Kuningan, yaitu tempatnya di depan Pasar Festival, dan juga di tempat saya berdiri, yaitu di depan Lampu Burung Merak Monas, dan di mana panggung hiburan ini merupakan panggung hiburan terakhir sebelum garis finis. Dan bisa dilihat di belahang saya bahwa antusias mengunjung cukup ramai. Namun yang menarik bagi saya bahwa pada kali ini, masyarakat dan juga penonton bukanlah padat memadati panggung hiburan, tapi tampaknya penonton lebih tertarik kepada para pelari maraton ini. Doni? Ya, Ang Gia, kalau penonton lebih tertarik pada pelari maraton, sebenarnya apa yang ditampilkan di panggung pentas di belakang Anda itu, Apakah pementasan musik, budaya, atau apa saja untuk memberi kaki keten ini? Ya, memang karena ini di Jakarta, dan Jakarta adalah tuan rumahnya, maka tentu saja festival di panggung hiburan menampilkan dan menonjolkan kebudayaan betawi. Seperti di antara misalnya palang pintu, ondel-ondel, marawis, dan juga tentu saja juga terdapat beberapa budaya nusantara lainnya seperti reok ponorogo, gondang batak, barongsai, maupun musik dayak. Nah, khusus di belakang, di tempat saya ini, di panggung yang berada di belakang saya maksud saya, acara ini, panggung ini khusus untuk mengisi budaya betawi, yaitu marawis. Tadi baru saja selesai perkusi yang disembahkan oleh The Light Percussion, dan nanti juga terdapat DJ. Namun yang menarik, bukan semarang DJ, ini adalah DJ Betawi. Dan nantinya panggung musik ini akan terus hadir mempersembahkan hiburan bagi masyarakat hingga pukul 12 nanti, di mana diperkirakan seluruh peserta maraton sudah selesai menyelesaikan lari maratonnya. Doni Baik Anggia, selamat menikmati DJ Betawi dan selamat meliput kegiatan selengkapnya. Pemirsa Anggia Kesumawadaya melaporkan langsung dari event Jakarta Maraton 2013.